Pangeran di Ponegoro Pangeran di Ponegoro merupakan tokoh penting dalam Perang Jawa saat melawan penjajahan Belanda. Seperti yang disampaikan Presiden Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu cara menghormati jasa pahlawan yang telah gugur adalah membaca kisah perjuangan mereka. Di Ponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwo ampean yang bernama Ira Mangkarawati dari Pajitan. Dan ayahnya bernama Gusti Radenma Suraya yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hameng Kubwono III. Pangeran di Ponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendoro Radenmas Mustahar. Kemudian diubah menjadi Bendoro Radenmas Antowiryo. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Bendoro Radenmas Antowiryo mendapat gelar sebagai pangeran dengan nama Bendoro Pangeran Hario di Ponegoro. Ketika dewasa, Pangeran di Ponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang bukan sebagai istri permesuri membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Pangeran di Ponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, hobi membaca dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Pangeran di Ponegoro lebih tertarik pada kehidupan keagamaan dan merakyat. Sehingga ia lebih suka tinggal di Tegal Rejo, tempat tinggal eyang buyut putrinya yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegal Rejo, permesuri dari Sultan Hamengkubwono I daripada tinggal di Kraton. Pangeran di Ponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah Kraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubwono V pada tahun 1822 yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan Kraton sehari-hari dikendalikan oleh Pati Danur Rejo dan residen Belanda. Pangeran di Ponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga ia melakukan protes. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran di Ponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan. Beliau juga suka mengoleksi emas dan juga suka berkebun. Bahkan di tempat persemedianya, di Selor Rejo dan di Selarong, kebun yang dimilikinya ditanamin bunga, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, Pangeran di Ponegoro juga suka memelihara binatang, seperti ikan, kura-kura, burung tegukur, buaya, hingga harimau. Pangeran di Ponegoro juga menyukai roti bakar dan juga kentang yang dimakan dengan campuran sambal dan keripik singkong. Menurut Peter Carey dalam bukunya, Takdir Riwayat Pangeran di Ponegoro, Peter menambahkan, Meski wajah Pangeran di Ponegoro tidak setampan Arjuna, karismanya tidak dianggap sebelah mata oleh orang-orang Jawa. Menurut sumber-sumber Belanda, di Ponegoro digambarkan sebagai pria bertubuh gempal dan tingginya sedang. Namun perawakannya tegap dan dia memiliki stamina yang luar biasa. Diponegoro seperti terbuat dari besi, kata salah seorang opsir Belanda de Kock. Diponegoro mempunyai daya magisnya sendiri yang kuat. Hal itu yang membuatnya tetap menawan di mata perempuan. Bahkan, Pangeran Diponegoro sendiri pernah menyebut salah satu dari sifat-sifatnya yang mengganggu adalah sering mudah terguda oleh perempuan. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang Pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Madu Bronto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Pangeran Diponegoro memiliki anak laki-laki yang bernama Putra Diponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan putri dari Raden Tumenggung Nata Wijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta, yang bernama Raden Ajeng Supatmi. Itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubwono III, ayahnya. Pangeran Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak yang bernama Pangeran Diponingrat yang memiliki sifat arogan menurut Putra Diponegoro II. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.R. Retno Dewati, seorang putri Kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga Pangeran Diponegoro, yakni Madu Brongto dan Retno Dewati, meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegal Rejo. Sang Pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrowati, putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwiro Sentiko dengan salah satu istri selir. Namun, sang istri Raden Ayu Citrowati meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang bayi kemudian diserahkan kepada Kitembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon dan terkenal dengan nama Radenma Singlon. Pangeran kembali menikah untuk kelima kalinya pada tanggal 28 September 1814 dengan Raden Ayu Madu Retno, putri dari Raden Rangga Parwiro Dirjo III dengan Ratu Madu Retno, putri Hameng Kubwono II. Sang istri Raden Ayu Madu Retno merupakan saudara seayah dengan sentot Parwiro Dirjo, tetapi lain ibu. Raden Ayu Madu Retno diangkat menjadi permaisuri bergelar Kanjeng Ratu Kedaton I pada 18 Februari 1828 ketika Pangiran Diponegoro dinobatkan sebagai Sultan Abdul Hamid. Pada Januari 1828, sang Pangiran kembali menikah untuk ke-6 kalinya dengan Raden Ayu Retno Ningrum, putri Pangiran Panengah atau Dipa Wiyana II. Ketujuh, menikah dengan Raden Ayu Retno Ningsi, putri Raden Tumenggung Suma Prawira, seorang bupati Jipang Kepadangan, dan kedelapan dengan R.A. Retno Kumolo, putri Kiai Guru Kasongan. Pangiran Diponegoro kembali menikah untuk ke-9 kalinya dengan perempuan dari Wajo Makassar yang bernama lengkap Sarifah Fatimah Wajo. Sarifah Fatimah adalah seorang putri dari Datuk Hussein yang makamnya berada di Makassar. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangiran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini keseluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Pangiran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Terkadang, dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegal Rejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat-istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak yang tinggi. Membuat Pangiran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda, menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Wardiman Joyonegoro, terdapat pembelokan sejarah. Penyebab perlawanan pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan Kraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal, perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Keputusan dan sikap pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat. Atas saran dari sang paman yakni GPH Mangkubumi, pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegal Rejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah Perang Sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat Perang Sabil yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran Perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjar Negara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Mediun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan pangeran Diponegoro adalah Kiai Mojo, Pagu Buwono Enam, dan Raden Tumenggung Prawiro Dikdaya. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh putranya yang bernama Bagus Singlon atau Kisudewa. Kisudewa melakukan peperangan di wilayah Kulon Progo dan Bagelen. Selain itu, ada beberapa ulama dan pendukung lainnya, yakni Kiai Imam Rafi'il dari Bagelen, Kiai Imam Nawawi dari Ngluning, Provokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, Kiai Mojo dari Surakarta, Sentot Prawiro Dirjo, Kerta Pengalasan, Joyo Suroto, dan Banteng Muareng. Pasukan pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda, seperti Turkiah, Arkiah, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangiran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong seringkali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pusat pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinombatkan menjadi kepala negara yang bergelar Sultan Abdul Hamid Heru Cakra Amirul Mukminin Sayyidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa dengan pusat negara berada di Pleret dengan pertahanan yang kuat. Sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada kerto pengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni 1826. Setelah penyerangan tersebut Sang pangeran mengganti posisi kerta pengalasan dengan alibasa Prawira Dirja dan Prawira Kusuma. Keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu masih di bulan dan tahun yang sama pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa tetapi sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Pada Oktober 1826 pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapat kemenangan. Namun Sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditandu ke lereng gunung Merapi. Pada 17 November 1826 Sang pangeran bertolak ke Pengasi sebelah barat Yogyakarta untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini Sang pangeran menerikan keraton di Sambiroto sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambiroto tetapi Diponegoro berhasil melarikan diri. Perang sempat berhenti akibat kenjatan senjata pada 10 Oktober 1827 namun perundingan tidak menemui kesepakatan apapun. Berkat dukungan dan simpatik rakyat pasukan pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasukan logistik. Selain itu pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat Perang Sabi Lila. Akibatnya Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel dan mayor ke Pulau Jawa seperti jenderal Dekok jenderal Vangen jenderal Holtzman dan jenderal Bisov. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan kenjatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya datang dari penyakit malaria, disentri, dan sebagainya yang menjadi musuh yang tak tampak bagi pasukan Hindia Belanda. Sehingga seringkali melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan. Ketika genjatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota. Kemudian menghasut, memecah belah dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando pangeran di Ponegoro. Namun, pejuang peribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, perang di Ponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Front pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka malam harinya, wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan peribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan, yaitu pada tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah ada, suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern, baik metode perang terbuka maupun metode perang guerrilla, yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan pengadangan. Ini bukan sebuah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktekan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat saraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran dan kegiatan telik sandi dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga dilakukan Hindia Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan untuk mengeluarkan maklumat pada 21 September 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberi hadiah sebesar 50 ribu gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kok diangkat menjadi panglimah seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilia pangeran Diponegoro de Kok menggunakan strategi perbentengan yang dikenal dengan benteng stelsel. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antara benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828. Setelah Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada 12 Oktober 1828. Menyusul kemudian sentot Prawiro Dirjo dan pasukannya pada 16 Oktober 1828 karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran yaitu R.A. Ratna Ningsi dan putranya pada 14 Oktober 1829. Pada 16 Februari 1830, pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jendral Dekok, yakni Kolonel Jean-Baptiste Clarence dan mengutus Kiai Pekih Ibrahim dan Haji Badaruding agar Clarence bisa datang ke Remo Kamal, bagelen yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Perworejo di hulu Sungai Cingcingguling. Pertemuan pada 20 Februari 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya, pangeran Diponegoro ingin bertemu langsung dengan Dekok yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun, Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu Dekok di Menoreh dan Sampangeran tiba pada 21 Februari 1830 dan dieluh-elukan oleh 700 pengikutnya. Ketika itu, bulan Ramadan berlangsung mulai 25 Februari hingga 27 Maret 1830 dan pangeran Diponegoro menegaskan kepada Dekok bahwa selama pertemuan di bulan puasa tidak akan ada diskusi yang serius dan hanya ramah-tamah biasa hingga bulan Ramadan berakhir. Dekok menyetujuinya, selama tinggal di Magelang, seluruh pasukan dan pengikut pangeran Diponegoro ditandai dengan surban dan jubah hitam yang diberikan oleh Clarence. Sikap manis ditunjukkan Dekok kepada pangeran Diponegoro dengan memberikan hadiah seekor kuda berwarna abu-abu dan uang 10 ribu gulden yang dicicil dua kali untuk membiayai para pengikutnya selama bulan puasa. Bahkan, Dekok mengizinkan istri sang pangeran ibunya kedua putra dan putrinya yang masih kecil yaitu Raden Mas Jonet dan Raden Mas Raib putra tertuanya bersama Panglima Diponegoro di Keduh Utara basah Imam Musbah hadir dan bergabung di Magelang. Dalam pikiran Dekok kedatangan Diponegoro dan pengikutnya secara sukarela menunjukkan pangeran Diponegoro telah kalah secara de facto. Sementara itu selama bulan puasa Dekok bertemu dengan sang pangeran sebanyak tiga kali yaitu sebanyak dua kali saat jalan subuh di Taman Karisidenan dan satu kali ketika Dekok datang sendiri ke pesanggerahan sang pangeran. Namun mata-mata yang ditanamkan Residen Falk di Kestatuan Diponegoro yaitu Tumenggung Mangunkusumo melaporkan bahwa sang pangeran tetap bersik keras mendapatkan pengakuan Hindia Belanda sebagai Sultan Jawa bagian Selatan ataupun sebagai Ratu Panetek Panatagama Wonten Ing Tanah Jawi Sedoyo yang artinya Raja dan pengatur agama Setelah itu pada tanggal 25 Maret 1830 Dekok memberi perintah rahasia kepada dua komandannya yakni Letnan Kolonis Louis Duperon dan Mayor Evie Michel mempersiapkan perlengkapan militer untuk mengamankan penangkapan sang pangeran Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830 bertepatan dengan Hari Idul Fitri Jendral Dekok bertemu dengan Pangeran Diponegoro Jendral Dekok didampingi Residen Kedu Val Letkol Ruiz Mayor Distur dan penerjemah Bahasa Jawa Kapten Gigi Royce Pangeran Diponegoro didampingi ketiga putranya penasehat agama dua punakawan dan Panglima Bahasa Marta Negara Dekok memulai pertemuan dengan meminta agar Pangeran Diponegoro tidak usah kembali ke Metaseh Sang Pangeran merasa heran dan mempertanyakan kembali kepada Dekok kenapa tidak diizinkan kembali padahal dia hanya bersilaturahmi menjelang akhir bulan puasa Dekok langsung bicara akan menahan Diponegoro dan suasana pun langsung berubah tegang Pangeran Diponegoro langsung meresponnya dengan menanyakan ada masalah apa sehingga dirinya harus ditahan dia merasa tidak bersalah dan tidak menaruh benci kepada siapapun Marta Negara menyalah pembicaraan dan meminta agar masalah politik bisa diselesaikan lain waktu Dekok langsung memotong pembicaraan dan menegaskan dengan nada tinggi dengan mengatakan terserah Pangeran setuju atau tidak dia akan menuntaskan masalah politik hari itu juga Pangeran Diponegoro langsung berbicara dan menuding Jenderal Dekok sangat licik dan hatinya busuk karena keputusannya terburu-buru dan tidak pernah dibicarakan sebelumnya selama bulan puasa Sang Pangeran langsung berbicara bahwa dia tidak memiliki keinginan lain kecuali pemerintah Hindia Belanda mengakuinya sebagai pembuka agama Islam di Jawa dan gelar Sultan yang disandangnya Jenderal Dekok kemudian memerintahkan Letkol Ruiz agar Duperon menyiapkan pasukan Pangeran Diponegoro kemudian berbicara dengan situasi seperti itu dan karena sifat jahatmu dirinya tidak takut mati dia tidak takut dibunuh dan tidak bermaksud menghindarinya Dekok terhenyak mendengar sikap keras Pangeran Diponegoro dan dengan suara liri berbicara bahwa dirinya tidak akan membunuh Sang Pangeran tetapi juga tidak akan memenuhi keinginan Sang Pangeran sempat terbersih dalam benak Pangeran Diponegoro untuk menghujamkan keris ketubuh Dekok namun niatnya diurungkan karena akan merendahkan martabatnya setelah meminum teh dan menghampiri pengikutnya Sang Pangeran beranjak keluar dan Pangeran Diponegoro pun berhasil ditangkap Pangeran Diponegoro bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan setelah ditangkap di Magelang Pangeran Diponegoro diasingkan ke gedung Karisidenan Semarang di Ungaran lalu dibawa ke Batavia pada tanggal 5 April 1830 dengan menggunakan kapal poluk Pangeran Diponegoro tiba di Batavia pada 11 April 1830 dan ditawan di Staduis yang sekarang menjadi gedung museum Fatahila sambil menunggu keputusan penyelesaian dari Gubernur Jenderal Van Den Bos pada tanggal 30 April 1830 keputusan pun keluar Pangeran Diponegoro dan istrinya Raden Ayu Retno Ningse kemudian Tumenggung Diposono dan istri serta para pengikut lainnya seperti Mirtolik Sono Banteng Weren dan Nyai Sutaruno akan dibuang ke Menadu tanggal 3 Mei 1830 Pangeran Diponegoro dan Rombongan diberangkatkan dengan kapal poluk ke Menadu dan tiba di Menadu pada tanggal 12 Juni 1830 pada awalnya Pangeran Diponegoro akan ditempatkan di Tondano tetapi Kenurle diberitahu oleh Peter Matt seorang residen setempat bahwa Kiai Mojo beserta 62 pengikutnya baru saja tiba di Tondano dari Ambon sehingga akhirnya Kenurle memutuskan Pangeran Diponegoro ditahan di Benteng Menadu untuk sementara waktu agar tidak bertemu dengan Kiai Mojo Pangeran Diponegoro ditahan di Benteng Amsterdam di Menadu sejak Juni 1830 hingga Juni 1833 Selanjutnya pada tahun 1833 Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar secara diam-diam dan ditempatkan di Benteng Fort Rotterdam selama 11 tahun Pangeran Diponegoro menolak upaya Hindia Belanda untuk memindahkannya ke tempat pengasingan baru dan ingin menghabiskan akhir hayatnya di Makassar pada bulan Maret 1849 6 tahun sebelum kematian Pangeran Diponegoro putra keduanya yang bernama Raden Masarkomo yang berusia 14 tahun meninggal karena sakit dan dimakamkan di sebidang tanah kecil milik Hindia Belanda di kampung Melayu setelah kematian putranya tersebut Pangeran Diponegoro kemudian berfikir keselamatan keluarganya jika dia wafat dia pun kemudian menulis surat kepada gubernur Sulawesi yaitu Peter Friedeby agar makam putranya diberikan pagar tembok rendah menyiapkan makam untuk dirinya di samping pusara putranya dan membuat rumah berikut masjid kecil untuk istri dan pengikut pengikutnya meski dirinya tidak diperkenankan keluar dari benteng Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 pukul 6 lebih 30 pagi 7 hari kemudian anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar menurut Peter Kerry sejarawan yang menulis tentang Pangeran Diponegoro gubernur jenderal AJ Daimer Van Twist mengeluarkan perintah rahasia bahwa keluarga Diponegoro tetap diperlakukan sebagai orang dalam pengasingan dan hanya diperbolehkan berada di Makassar tetapi mereka mendapatkan tunjangan sebesar 6.000 gulden yang dibayarkan melalui keraton Yogyakarta pada tahun 1885 sang istri yakni Raden Ayuret Noningse meninggal dunia setelah sang istri meninggal makam Pangeran Diponegoro bersama makam putranya dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di Jalan Andalas dan Jalan Irian perang melawan penjajah lalu dilanjutkan oleh para putra Pangeran Diponegoro yakni Kisurewo atau Bagus Inglon Diponingrat Diponegoro Anom Pangeran Jonet yang terus-menerus melakukan perlawanan walaupun harus berakhir tragis 4 putra Pangeran Diponegoro dibuang ke Ambon sedangkan Pangeran Jonet terbunuh dalam peperangan begitu juga Kisurewo selama perang Diponegoro tercatat ada 15.000 korban jiwa terdiri atas 8.000 tentara Belanda dan 7.000 tentara peribumi serta kerugian materi sebesar 25 juta gulden itu tadi kisah dari salah satu pahlawan nasional kita yaitu Pangeran Diponegoro dari cerita ini kita bisa memetik hikmah betapa tidak mudahnya untuk mendapatkan kemerdekaan dari kaum penjajah beribu-ribu nyawa telah dikorbankan bagi kita yang menikmati kemerdekaan sekarang ini jangan melupakan sejarahnya selalu tanamkan jiwa kecintaan nasionalisme kita terhadap bumi pertiwi yang kita tempati ini dan dari cerita ini pula ambil yang baik dan buang yang tidak baik dan jika ada yang masih kurang dalam materi penyampaian saya silahkan teman-teman tulis di dalam kolom komentar terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru selamat menikmati selamat menikmati